16 tahun ini Megawati Hangestri Pertiwi mengalami benturan kepala dengan rekan setimnya Kim Yang Ko-ung pada sesi latihan lanjutan Liga Voli Korea Selatan Felik, Minggu, 31 Desember 2023 Insiden mengerikan itu terjadi saat latihan bersama Kim Yang Ko-ung bermula dari usaha Megawati dan rekan setimnya Kim Yang Ko-ung So sama-sama berusaha mengejar ball out setelah salah satu pemain lawan melakukan pancake dalam Mega dan Kim Yang Ko-ung mempertunjukkan permainan terbaiknya hingga terjadi benturan kepala sama-sama hanya fokus menggapai bola Megawati dan Kim Yang Ko-ung kemudian tabrakan tepat di depan pelatih Pink Speeder Marcelo Abodanza kedua pemain akhirnya sama-sama terkapar di depan pelatih Marcelo Abodanza dan para pemain serta ofisial Pink Speeder Kondisi Megawati tidak terlalu parah setelah berbenturan kepala namun mulut dari Megawati Hangestri Pertiwi terkena sikut dari lengan Kim Yang Ko-ung hingga mengakibatkan luka bagian mulut Mega Namun Mega masih mampu melanjutkan latihannya dan terbukti pemain 24 tahun asal Indonesia itu langsung mampu berdiri setelah tidak lama terkapar Namun, kondisi Kim Yang Ko-ung tidak apa-apa Dalam tayangan ulang terlihat kepala Megawati Hangestri Pertiwi terbentur dua kali Benturan pertama terjadi saat terkena kepala Kim Yang Ko-ung dan yang kedua saat terbentur lantai usai terpental karena tabrakan dengan Kim Yang Ko-ung, mulut Mega langsung mengeluarkan darah Pemain baru Pink Speeder itu harus mendapat perawatan tim medis Salah satu ofisial Pink Speeder memberi handuk di bagian bawah kepala Megawati Hangestri Pertiwi Tidak lama kemudian dokter tim menghampiri Kim Yang Ko-ung Setelah bisa duduk, terlihat Megawati memegang kepalanya Pemain 24 tahun itu kemungkinan besar mengalami rasa pusing yang luar biasa Setelah mampu duduk di bench, Megawati Hangestri Pertiwi kembali mendapat perawatan fisioterapis tim Yuk simak lagi berita selanjutnya Manager Megawati Hangestri Pertiwi Wibi Anhari buka suara soal kliennya yang pindah ke Pink Speeder di tengah pertandingan yang masih berlangsung Manager Megawati Hangestri Pertiwi, Wibi Ansari buka suara soal kliennya bisa pindah ke Pink Speeder di tengah pertandingan sedang berjalan Liga Voli Korea Selatan menjadi berita olahraga voli terpopuler di dunia usai Megawati Hangestri Pertiwi memperkuat Pink Speeder dan konflik dengan Red Sparks Selain itu kabar legenda voli Amerika Serikat mengucapkan selamat kepada Megawati Hangestri Pertiwi atas pencapaiannya dengan tim barunya, Pink Speeder Sebelumnya Megawati mendapatkan kontrak satu tahun bersama Red Sparks di Liga Voli Korea bahkan perjalanan Megawati Hangestri Pertiwi tak sejalan mulus seperti yang kita bayangkan Megawati Hangestri Pertiwi dihianati usai menjadi MVP rekan setim di Red Sparks Namun keputusan Megawati Hangestri Pertiwi pindah ke tim Pink Speeder justru membuat pamor opposite hitter timnas Voli Putri Indonesia tersebut naik dan berpeluang pindah ke Liga lain termasuk Liga Korea dan Liga Perancis Nama Megawati Hangestri Pertiwi di gadang-gadang bakal menjadi bintang baru di Pink Speeder menggantikan posisi Kim Yang Koum Wibi juga menegaskan kepindahan Megatron ke Pink Speeder karena konflik antar pemain dan menyatakan ketertarikan bakal dilatih Marcelo Abodanza Pelatih Pink Speeder Marcelo Abodanza menilai Red Sparks lebih susah dikalahkan ketika diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi Sedangkan Mega sendiri sudah mulai mengkonfirmasi ketertarikan dengan Pink Speeder saat bersama Red Sparks Namun, pelatih Pink Speeder Marcelo Abodanza menilai ketidakhadiran Megatron di Red Sparks memberikan keuntungan bagi timnya Menurut pelatih asal Italia itu Red Sparks justru lebih sulit dikalahkan saat diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi Itu adalah pertandingan yang lebih sulit karena lawan sudah tidak memiliki Mega Ada beberapa area di mana lawan justru pandai untuk receive Passing bola pertama jadi sulit untuk menyesuaikan diri di awal Tapi saya pikir kami bisa beradaptasi dan bermain baik setelah mendapatkan jasa pemain asal Indonesia itu, kata Abodanza Pelatih Marcelo Abodanza bersama Megawati Hangestri Pertiwi siap hancurkan kekuatan Red Sparks Usai dirinya putus kontrak dengan tim Red Sparks kemarin Pelatih Marcelo Abodanza juga membeberkan kepada awak media bakal menggunakan jasa Megawati Hangestri Pertiwi sebagai penghancur tim Red Sparks pada pertemuan berikutnya Pelatih Kohijin akan bereaksi keras terhadap apa yang disampaikan pelatih Pink Speeder Marcelo Abodanza Segala hal yang mengkhianati Megawati Hangestri Pertiwi bakal dibalas dengan kehancuran timnya sendiri Ungkap Marcelo Abodanza Kami akan segera membalas dengan skill dan kemampuan kami untuk memberikan yang terbaik untuk tim baruku Pink Speeder, saya bakal menghancurkan kekuatan tim Red Sparks Ungkap Megatron depan media Korea Selat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!